Terima kasih telah menonton Ini ceritanya, para mafia Cina malah salah nyulik si Happy Intinya mafia Cina itu gak sengaja salah nyulik cewek cantik Yang mana tuh hidup cewek cantik jadi amjar karena kejadian itu Hal-hal koplak pun terjadi ketika tuh cewek pengen kabur dari para mafia So, gak usah pake lama Tapi kalau kalian belum nonton film pertamanya Mending om saranin nonton dulu deh seri kesatunya Linknya om taruh di deskripsi Dan Bumper Ombre Walk Story Awal kisah diperlihatkan Askay Kumar Yang negor om-om yang lagi udut Eh, bentar Sik, sik, sik Oh, ini tercangka cuma iklan anti rokok sebelum film dimulai Intinya, saya notuh rokok Mending ngemil tisu Kata om Askay loh nih Awal kisah yang beneran diperlihatkan sebuah dermaga peti kemas di Cina Tak lama diperlihatkan encik-encik montek sama Ko Aliong yang membawa sebuah truk trailer Di tengah jalan, truk mereka dijekat sama gangster Cina yang pake baju hitam-hitam kayak abis ngelayat Nah, ketika tuh trailer dibuka Muncullah dua orang yang kayaknya gak asing sih Mencolot dari dalam trailer Kalau kalian belum liat film yang pertama Om kasih tau, mereka adalah bagah mafia India dudakeren Dan yang udah bangkotan itu adalah si Afridi, inspektor dari Pakistan Ketika dua orang ini bingung mereka ada dimana sekarang Koh Chang tiba-tiba bilang kalau mereka lagi ada di Cina Jelas aja, nih dua orang koplak bingung dong Kenapa mereka bisa sampai nyasar di Cina Beberapa hari sebelumnya Di rumah Happy yang sekarang udah jadi istrinya Gudo Mereka pun terlihat lagi ubrok-ubrok mempersiapkan barang-barang untuk pelesiran Ternyata, Gudo yang seorang musisi Diundang untuk melakukan konser di India Intinya, sekarang Gudo udah jadi musisi beneran gitu deh Singkat cerita, pasangan suami istri koplak ini pun sampai di Shanghai, Cina Tetapi pas mau keluar bandara, Gudo ke belet boker dulu Dan menyuruh Happy nunggu di sana Di saat yang bersamaan, datang juga cewek cantik dan demplot Yang ternyata bernama Happy juga Sialnya, karena nama mereka sama-sama Happy Happy kedua ini pun langsung menghampiri Koh Tian Feng Yang sebenarnya hendak menjemput Happy satu dan Gudo Sedangkan pasangan koplak malah menghampiri babah cupat kai Yang sebenarnya menjemput Happy dua Di jalan, Happy dua menelpon kakak sepupunya si Gulen Happy meminta Gulen untuk tidak memberitahu ayahnya Kalau dia sekarang sedang berada di Cina Sedangkan pasangan koplak malah cengok Pas disambut di sebuah universitas Mereka bingung, mana tempat konsernya Ini kok malah diajak ke kampus Sialnya lagi Translator di sana, babah Akiong Nerjemahinnya setengah-setengah Jadi pasangan ini pun jadi tambah gak mudeng Karena tiba-tiba si Happy malah disuruh maju ke panggung Bukannya si Gudo Ternyata di kampus itu, rencananya si Happy dua itu Seharusnya menjadi pembicara soal bonsai Lah, karena ujuk-ujuk si Happy disuruh ngasih ceramah soal bonsai Dia pun menjawab seenak jidatnya Yang penting kejawab Kita ke tempat lain Dibilitkan Happy dua yang malah dibawa ke sebuah markas gengster Cina Happy dua juga bingung Lah, mana bonsainya? Yang ada kok malah cowok bonsai? Ternyata, Chang berniat menculek Happy satu dan guduh Karena dia ingin meminta tebusan sama Bilal Ahmad Teman mereka yang sekarang menjadi politisi hebat di Pakistan Yang belum tahu Bilal Ahmad itu siapa Nonton dulu aja deh film pertama Intinya, tahun lalu babenya Bilal Ahmad itu datang ke Cina Dan dia pun berjanji Kalau anaknya udah jadi gubernur lahor Pakistan Dia bakal bekerja sama dengan bosnya Chang Untuk pengadaan tender pembangkit listrik itu Tetapi pas udah menang pemilu Dia malah ingkar janji Karena hal itulah, bosnya Chang pengen nyulek dua sahabatnya Bilal Agar tender itu bisa jadi milik mereka lagi Happy dua jelas aja langsung snewan Sampai mulutnya monyong-monyong gitu Dia jelas aja gak kenal siapa itu guduh Apalagi si Bilal Intinya, Happy bilang kalau Chang itu salah nyulek orang Tetapi Chang gak percaya Karena paspornya Happy sama persis namanya kayak Happy temennya si Bilal Nah, karena gak mau ngaku juga Chang pun mengutus anak buahnya untuk menculek dua orang Yang kenal baik dengan Happy dan guduh Kita lompat ke India Dipelihatkan sebuah pesta meriah pernikahan Yang menikah itu adalah politikus berkedok preman yang bernama Baga Pas lagi asik-asiknya joget sambil naik kuda Tiba-tiba lampu di sana langsung padam Dan Baga pun sudah hilang entah kemana Di tempat lainnya lagi Dipelihatkan acara perpisahan inspektor kepolisian Lahor Pakistan Si Afridi yang akan pensiun Pas akan disuruh memberikan kata-kata terakhir Tiba-tiba ada mas-mas China yang berdiri di dekat Afridi Dan tahu-tahu dia sudah hilang begitu saja Nah, itulah kenapa dua orang koplak ini bisa masuk ke dalam kontainer dan dibawa ke China Chang pengen dua koplak ini mengenali Happy dan memaksanya untuk meminta bantuan ke Bilal Akan tetapi pas disuruh masuk ke tempat penyekapan mereka langsung keluar lagi Ternyata Happy dua sudah kabur dari sana Karena Happy sudah kabur Mereka berdua pun ingin dipulangin lagi ke asal Tetapi Chang tidak mau Pokoknya kalau Happy belum ketemu Mereka akan menjadi Sandra Chang di China Sedangkan si Happy dua malah lagi petang keringan di truk kontainer kayak nyet Singkat cerita Dia pun berhasil kabur dari Chang Dan malah kekitar di Shanghai Sampai malam harinya dia sampai di sebuah cafe Dia melihat mas-mas puncak yang dengan pedenya nyanyi karaoke di sana Nyanyi lagu India lagi di China Nggak lama Gil pun hendak pulang ke rumah Di sini diperlihatkan mas Gil ini anak mami banget Walaupun udah gede kaplak kayak gini Dia pun masih diatur sama mamahnya Tetapi alangkah kagetnya dia Pas di jog belakang udah ada Happy yang lagi rebahan di sana Jelas aja si Gil langsung ketakutan Mami tolong Help me mami Ternyata si Happy ini pengen meminta bantuan si Gil Karena Gil itu satu-satunya orang India yang dia temuin selama di China Jelas aja si Gil nggak mau percaya begitu aja dong Dia harus nanya dulu ke mamahnya Boleh nggak nolongin si Happy Karena malah sama cowok cupu kayak gini Happy pun langsung pengen cabut Tetapi karena kasihan dengan Happy Akhirnya si Gil ini pengen nolong mbak cantik ini juga Singkat cerita Happy pun diajak ke apartemennya si Gil Intinya sambil ngemil pop Eh kalau digabung kusmah bukan ngemil namanya Si Happy akhirnya menceritakan kisah penculikannya Mendengar itu Gil pun akhirnya berniat membantu Happy datang ke kudutaan India Karena paspornya diambil oleh Chang Jadi mereka nggak bisa lapor polisi untuk saat ini Tetapi sebelum itu Gil ingin mengajak Happy ke guru spiritualnya Yaitu seorang maha guru keturunan Pakistan China Gil ingin meminta petua dari gurunya Tentang kasusnya si Happy Diperlihatkan bila Adnan Choi ini merupakan orang yang sangat dihormati oleh para pengikut-pengikutnya Karena dia sangat berkarisma Singkat cerita Adnan memberikan masukan Agar Happy jangan laporan dulu ke kudutaan Karena bisa saja ada orang kudutaan Yang berafiliasi dengan gangster China Adnan menyarankan agar Happy menunggu dulu Dan dia akan mencari info untuk langkah selanjutnya Di tempat lain diperlihatkan bila dua koplak saat ini sudah ganti baju Dan ngemil pop me Mereka langsung disuruh mencari Happy dari informasi yang diberikan oleh anak buahnya si Chang Di sebuah para kiran Dua koplak ini pun diturunin Tetapi pas disuruh nangkep si Happy sama si Chang Ini dua koplak jadi bingung Lah mana Happy-nya Nah ketika dibilangin kalau tuh cewek bukan Happy yang dimaksud Si Chang malah ngeliat-ngeliat kayak ular kadut Karena dia nggak mudeng bahasa China dengan fase Karena terus disuruh nangkep si Happy Akhirnya dua koplak itu pun mengikuti Happy sampai ke apartemennya si Gil Tanpa permisi Mereka pun langsung menyelono masuk begitu aja Nah pas Happy keluar Mereka pun yakin fix no debat Kalau si Chang itu emang oon Karena salah nangkep si Happy Nah ketika di dalam udah mulai ribut-ribut karena salah pengertian Si Chang malah ikutan join mother Dia pun langsung menodongkan Hasil membebaskan diri Si Baga langsung gajul kakinya Chang Dan dia pun ke pleset pop me yang dibawa oleh Afridi Sehingga dia pun ngeledak dan mati Melihat ada orang mati di apartemennya Jiwa anak mami Gil pun kembali kambuh Dia pun langsung halus sendiri Karena takut dimarahin sama maminya Kalau ketahuan ada orang mati di apartemennya Nah gak mau kejebak di situasi yang bulat kayak gini Akhirnya mereka semua pun membuang maya Chang di pinggir jalan Di sebelah abang-abang tukang sate Eh Pas Happy 2 lagi mumat-mumatnya Si Happy satu dan gudu Mana lagi asik main perahu-perauan di danau Nah ketika kok Chang udah siuman Dia pun dikasih tau sama staffnya Kalau emang si Chang ini emang salah nyulek orang Di tempat lain Gil membawa Happy dan yang lain ke temennya Yang bernama Fakiu Eh kok nyebutnya jadi Daripada kena dolar kuning ngomong kasar Om sebut aja Fakih aja ya Fakih na Eh Nah karena udah tau kalau Happy itu salah culik Akhirnya mereka pun berunding Agar bisa menyelesaikan semua masalah ini Biar mereka bisa kembali ke salah-sal mereka masing-masing Gak lama Pak Atnan pun menelpon Si Atnan bilang Kalau dia dapat informasi dari intelnya Kalau Happy 2 itu sekarang lagi diburu sama polisi Karena diduga menjadi gembong narkoboy Jadi si Atnan melarang Gil untuk melapor polisi Ataupun ke kedutaan India Atnan juga bilang Kalau mendingan si Happy dititipin aja di kediamannya Biar si Happy itu aman Dan dia akan mencari cara Agar si Happy 2 ini bisa kembali ke India secepatnya Malam harinya Pas orang udah pada bobok manis Terlihat si Happy yang lagi gundah gulana Dia pun nyari angin di pinggir kali progo Eh malah mewek mbak Kenapa mbak Jangan sedih dong Om kan jadi gimana gitu liatnya Sialnya pas lagi mewek itu Ada preman lokal Si Nigel marah-marah Kenapa si Happy malah kelayapan malam-malam di luar Akhirnya Happy menjelaskan Kalau dia gak bisa kembali ke India untuk saat ini Dia pun mengatakan Ada sesuatu yang penting Yang harus dia lakukan dulu di China Sebelum itu selesai Dia gak mau pulang dulu ke India Akhirnya Happy pun menjelaskan semua kisahnya Suatu hari Ayahnya pengen Happy menikah Udah beberapa kali dijodohin Si Happy gak mau nikah-nikah juga Nah karena jengkel Babenya Happy pun mengancam lompat dari loteng Kalau anak semata wayangnya itu Kalau gak mau kawin-kawin juga Karena gak mau babenya kenapa-napa Akhirnya Happy pun setuju dinikahin sama temen masa kecilnya Yang menama Aman Singkat cerita Pesta pertunangan Happy dan Aman pun digelar Setelah joget-joget dan Happy-Happy Tiba-tiba di hari haper nikahan Keluarga Happy mendapat kabar buruk Ternyata si Aman itu tiba-tiba menghilang Raja yang merasa malu dan terhina pun menjadi histeris Karena anaknya dipermalukan seperti itu Karena hal itulah Happy datang ke China Dia yang memaksa Aman yang sekarang sedang berada di China Untuk pulang ke India Dan meminta maaf kepada ayahnya Mendengar itu Akhirnya si Gil Yang kayaknya mulai naksir sama si Happy Berniat membantu mencari tunangan bangkeknya si Happy itu Di luar dugaan Bahaga Afridi dan Fakina pun Juga bersedia membantu si Happy Kesokan harinya Gil dan Afridi pun datang ke kediaman Pak Adnan Mereka bilang kalau Happy tidak akan kembali ke India dulu Karena ada sesuatu yang penting harus dia lakukan Gil pun juga meminta waktu satu minggu Untuk melakukan perjalanan ke Hainan Sedangkan di tempat lain Si Baga ternyata lagi ngincar si Happy juga Di luar dugaan si Happy ternyata udah kenal sama si Baga Karena Baga pernah melakukan kampanye di kampusnya si Happy Tapi pada saat itu dia kalah telak Tak lama pada saat keluar Happy pun menyadari Kalau disana ada orang-orang yang pernah menculiknya Yang lagi ngeteh di pinggir kali Sialnya lagi mereka malah ketahuan Dengan refleks Happy pun langsung menggandeng Baga Udah kayak kejar-kejaran film India Eh ini kan emang film India ya Untungnya Fakina pun berhasil menyelamatkan pasangan Kucek-kucek hohahai dadakan ini Tak lama Happy pun dioper ke mobilnya Gil Untuk menuju kota Hainan Bangkeknya pas mereka udah pada cabut Si Happy dan Gudo beneran Malah nanya arah ke Fakina Film India, film India Kebenerannya gak ngotak emang Singkat cerita mereka berempat pun melakukan perjalanan ke Hainan Selama perjalanan gak lupa Gil dan Baga Sama-sama saling mencoba mencuri perhatian Mbak Happy yang demplon Sedangkan di India Si Gulen mulai gundah-gulana Karena Happy gak bisa dihubungin beberapa hari belakangan ini Dia pun mau gak mau bilang ke raja Nah pas dikasih tau kalau Happy lagi di China Raja pun langsung shock Kembali lagi ke Happy dan Triokoplak yuk Pas sampai di Hainan Mereka mendapati kalau Aman ternyata tidak kerja di pabrik Seperti apa yang dia sebutkan Mereka malah dapat info Kalau si Aman itu bekerja di distrik esek-esek di kota itu Jelas aja Happy tambah kesel Karena mantan tunangannya malah kerja di tempat esek-esek gitu Kalau ayahnya sampai tau pasti dia bakal lebih malu Setelah Happy cabut Gil dan Baga pun malah saling sindir-sindiran Intinya mereka pengen bersaing secara sehat Untuk mendapatkan hati si Happy Gak lama mereka semua pun sampai di distrik esek-esek Karena itu tempat gede banget Mereka pun berpencar mencari Aman Tetapi gak lama Baga dan Afridi pun malah didatangin Mbak bersayap Sialnya si Afridi yang menolak diajak skidir papap meong-meong Malah dikasih obat perangsang Di saat yang bersamaan Baga ngelihat Chang di sana Dia pun bertanya kepada Afridi Eh itu Chang bukan sih Ah bukan ah Chang kan udah entat kemarin Itu mirip aja kali ya Lihat aja semua orang Cina disini semua mirip Eh bang kek Ternyata Chang beneran Ketika udah ditodong pistol kayak gitulah Gil dan Happy pun berhasil menyelamatkan dua koplak Dan terjadilah kejar-kejaran Di antara empat serangkai dan mafia Cina Bang keknya Si Afridi yang tadi kena obat batang Malah jadi hornai parah Dia pun langsung nyosor ke Mbak-Mbak bersayap Sambil bilang Aku pinginkun Aku pingin Aku pingin Baga yang mencoba menyelamatkan Afridi pun Harus dibuat kelimpungan Karena si Afridi ini Selalu aja nyosor Mbak-Mbak manis di sana Di saat Baga lagi bersembunyi dengan cosplay Mbak-Mbak bikini Si Afridi ini malah lagi asik main tuing-tuing Gendal-gendul sama Mbak-Mbak cantik Walah dasar bocah tua nakal Oh canjok cengbang Kayak nih aki-aki Singkat cerita Mereka pun berhasil kabur dari Chang dan gengnya Lah ternyata Gil itu Di distrik esek-esek Bosnya Chang datang ke sana Dan tau gak Bangke-nya Ternyata bosnya Chang itu adalah si Adnan Chow Itulah kenapa setiap happy kemana Chang pasti tau keberadaan si happy Singkat cerita Gil dan yang lain pun menyadari Kalau semua ini adalah olah dari Adnan Chow Ya walaupun salah culik Dia emang gak mau kalau si happy 2 ini bebas Karena si happy 2 ini Udah tau muka dari gangster-gangster China itu Malam harinya Adnan yang lagi nari poco-poco Memerintahkan Chang untuk mencari happy 1 dan happy 2 Kocang ngapain ikutan joget kayak gitu Mukanya itu loh Mbok ya jangan ditekuk gitu tau ya Gak lama Gil menelpon Adnan Nah karena sekarang udah pada tau kalau Adnan itu bos gangster Gil pun berbohong Dia mengatakan kalau mereka hendak ke Guangzhou Karena aman saat ini sedang dipenjara disana Berharap si Adnan ketipu dan gak ngikutin mereka lagi Jelas aja si Adnan langsung memerintahkan kokoh Chang Untuk pergi ke Guangzhou juga dong Setelah itu mereka berempat pun mendatangi tempat tinggal aman Ketika happy masuk ke sebuah apartemen 3 orang koplak ini sepakat Coy nanti kalau tuh cowok bangke keluar Kita langsung gebukin rame-rame Beberapa saat kemudian ada mas-mas yang keluar dari apartemen itu Jelas aja tuh mas-mas langsung digebukin rame-rame Koplaknya itu bukan aman Melainkan malah yang kutang emak-emak di apartemen itu Ya gak apa-apa sih Walaupun salah gebuk Yang penting udah menggagalkan pencurian benda pusaka Disini happy mengatakan Kalau aman udah 3 bulan gak tinggal disana lagi Ibu kos juga bilang aman sekarang lagi ada di tempat yang namanya Chang Ching Chong Mendengar itu Gil pun langsung jiper Ternyata bangke kamprat ubur-ubur undur-undur macan lautnya Ternyata Chang Ching Chong itu adalah nama penjara yang berada di Guangzhou Jadi tadi dia asal jeplak buat nipu si Adnan Sekarang omongannya malah jadi kenyataan dan menjadi bumerang buat mereka semua Kesokan harinya Gil pun merencanakan sebuah cara agar bisa membebaskan Adnan Dia sengaja membeli blueprint penjara Chang Ching Chong dari pasar gelap Agar bisa masuk dan keluar dari penjara itu Jelas aja si happy langsung ngewak-wak tuh blueprint Bro kita ini mau ketemu sama si aman Bukan pengen masuk ke penjara jadi kriminal Tetapi disini bakal langsung memberikan ceramah Semua tergantung dirimu mbak Yu Kalau kamu mau tuh cowok bangke minta maaf ke ayahmu Inilah satu-satunya cara agar kita bisa membawa dia pulang ke India Kami semua mengambil resiko ini demi dirimu Akhirnya happy pun setuju Dan Gil pun merencanakan pembobolan penjara itu Eh seh seh mau ngebobol penjara kok Berundingnya di tempat umum gitu ya Gak apa-apa om Orang Cina kan gak tau bahasa India om Oh iya masuk akal juga Intinya misi bunuh diri mereka pun dilakukan Pertama-tama happy dan Gil pun diturunin di jalan Sambil membawa pengait dan tali tambang Sedangkan si Baga dan Afridi yang menyamar pake cadar Mencoba masuk dari pintu gerbang Jelas aja nih dua koprak langsung ditodong Bangkeknya Baga malah bilang kalau dia pengen ketemu sama kepala sipir Karena kepala sipir disana udah berselingkuh dengan istrinya Sedangkan si Gil dan happy Mencoba memanjat tembok penjara dari luar Gak lama kepala sipir pun datang Banglah kepala sipir aja Mati radenggulmu Mau alasan apa lagi kalian Karena udah gak punya alasan lagi Si Afridi pun mengasih kode burung perkutut Biar misi mereka dibatalkan Sialnya si Gil dan happy malah menyalahkan artikan kode Mereka malah ngelempar tali Bangkek malah kena penjaganya Jelas aja mereka semua pun jadi ketahuan dong Isi penyusupan yang sangat profesional sekali Karena udah ketangkep basah Akhirnya mereka menjelaskan Kalau mereka ingin ketemu sama napi disana Bu sipir bilang Kalau cuma mau ketemu sama tahanan Kenapa gak besok pas jam besok aja Oh iya bener juga ya bu Tetapi pas dikasih tau tahanan yang ingin mereka temui adalah si aman Bu sipir malah ngekek Mereka pun langsung disuruh masuk ke dalam Ternyata sebenarnya si aman itu gak di penjara Dia sengaja masuk ke penjara itu Karena pengen nemenin pacarnya Yang jadi tahanan disana Disini aman cerita Kenapa dia kabur dari pernikahannya dengan happy kemarin Karena emang dia itu belok Dia itu lebih suka gesek-gesek pedang Daripada masukin pedang ke sarungnya Happy jelas aja tambah gondok Karena dia ditolak sama cowok yang sebenarnya malah bukan cowok tulen Happy juga gak jadi membawa aman pulang ke India Kalau ayahnya tau kalau aman itu belok Ayahnya pasti mendapat malu besar Dimarahin sama si happy Aman pun menjadi mewek dan perlukan ke pacarnya Ih cici Akan tetapi pas happy mau cabut Aman tiba-tiba ngintilin Dia merasa bersalah sama si happy Aman pun pengen meminta maaf ke raja Dia juga gak akan bilang ke raja Kalau dia itu belok Melihat aman yang rela meninggalkan pacarnya yang imut-imut Tapi najis itu demi happy Happy pun jadi terenyuh Dan mereka pun berpelukan Setelah semua beres Mereka pun saling berpesta bareng Tetapi tetap aja Bagah dan Gil masih aja usaha Terima kasih telah menonton Tengah malamnya Bagah dan Afridi pun malah mendembareng Disini pun mereka gak percaya Karena di film pertama mereka saling musuhan Sekarang mereka malah jadi saling bekerja sama Sialnya Di saat yang bersamaan Si Chang malah mencoba menjolek happy yang lagi bobok manis Koplaknya Pas Chang membawa tubuh happy Ini dua koplak malah melihat Chang dan anak buahnya Tetapi karena mereka tuh mabuk parah Mereka pun malah ngikut bantuin Membawakan happy sampai di mobil Kesokan paginya Tiba-tiba Atnan menelpon Gil Disini Atnan ngaku Kalau selama ini Dialah biang masalah dari si happy Gil jelas aja udah tau dong Namun Atnan juga bilang Kalau happy sekarang ada di tangannya Intinya Atnan Meminta Gil dan dua koplak untuk mencari happy yang asli Dan serahkan si happy asli kepada dirinya Kalau mau si happy kawe selamat Ketika Gil lagi panik-paniknya Dua biang masalah malah lagi bobok manis di kebon Di saat yang bersamaan Raja dan Gulen pun datang ke China Untuk mencari si happy Nah pas mereka sampai di kampus bonsai Raja dan Gulen pun menanyakan kepada pak dosen Dimana si happy Tetapi mereka tambah mumet Ketika ditunjukin kalau happy mereka Beda dengan happy yang kemarin ngasih ceminat bonsai Tak lama di mobil Baga dan Afridi pun marah besar Mereka bilang Sialan tuh Chang Coba ada kita Bakal kita buat bebak belur tuh Chang Eh lu Lu yang ngebantuin mereka masukin mobil Di tempat lain Empat cowok gak guna Dan satu mas-mas tulang lunak ini pun bingung Gimana cara menemukan happy yang asli Nah disini Afridi dan Baga pun bilang Kalau gudu itu seorang penyanyi Baga juga langsung menghubungi anak buahnya Untuk mengirimkan foto gudu ke dirinya Mereka pun punya ide Untuk memancing gudu yang narsis tampil ini Untuk dibuatkan sebuah konser Atas nama dirinya Berharap si gudu yang narsis itu Melihat acara konser itu Dan datang ke konser itu Si Aman juga berkata Kalau dia yang akan mengatur semua show itu Tentu aja dengan koneksi Para tulang lunak secina Kita ke happy 2 Diperlihatkan bila happy 2 Disekap di sebuah gudang tua Di tengah sawah Gak lama Atnan datang dan meminta happy untuk bersabar Kalau si happy yang asli udah ketemu Maka happy 2 akan dibebaskan Dibebaskan dari dunia ini Di tempat lain Raja yang kehilangan anak Mencoba mencari-cari di tengah kota Dia pun bertanya kepada orang-orang Apakah pernah melihat si happy Namanya film kan ya Raja malah bertanya sama si gudu Dasar film Film Singkat cerita Di tengah kota Happy menyadari Kalau foto gudu Nampang di poster gede Disini mereka pun bingung Kenapa fotonya bisa nyangsang disana Akan tetapi Mereka juga lebih bingung Pas liat tuh poster tulisannya Cina Dan mereka gak tau artinya apa Bangkanya si fakina ini malah nulis Pengumuman konser itu Pake bahasa Cina Jelas aja si gudu sama si happy Gak mudeng dengan poster itu Malam harinya Atnan kembali menghubungi Gil Dia memberikan deadline Untuk menemukan happy yang asli Sampai besok siang Atau nyawa happy 2 Akan terancam Sedangkan di tempat penyekapan Si happy yang udah bosan Dikurung sesana mulu Meminta Chang Seenggaknya bisa menghirup udara segar Di loteng Intinya karena sebel dikata-katain Terus sama si happy Chang pun mengizinkan happy 2 ini Untuk ke loteng sebentar Ternyata di atas loteng Happy KW ini Menguncalkan sebuah gombal Warna kuning Ke sawah Dan dia pun langsung turun lagi Ketika kembali ke kamar gudang Si happy pun langsung Membakar tralis jendela disana So ketika para penjaga Mengecek ke dalam Mereka pun udah menemukan Tralis jendela yang udah bolong-bolong Dan tentu aja Melihat kain kuning Yang tadi dilempar sama si happy Karena mengira si happy Kabur ke sawah Mereka pun langsung nyebur ke sawah Sampai nyari belut Sedangkan si happy Bisa kabur dengan tenang Dan nebeng mas-mas Tukang gorengan Di tempat konser Fakina mulai mumet Karena gudu gak juga Makan umpan Sedangkan trio koplak Mencoba mencari gudu di jalan Tetapi untungnya Si gudu dan si happy asli Pun makan umpan Dan dateng ke konser itu Singkat cerita Gudu pun bernyanyi Di konser abal-abal itu Diiringi oleh Gil dan mas Fakina Yang pake baju panda Eh gak lupa Afridi yang pake baju batman Dan yang paling gokil Si baga yang pake baju superman Jelas aja Si gudu dan happy bingung Kenapa nih orang-orang koplak Ada disana Setelah konser selesai Gil dan yang lain pun Menceritakan semuanya Intinya mereka pengen Menukar happy asli Dengan happy kwe Awalnya terjadi Perdebatan disini Tetapi akhirnya Mereka sepakat Untuk menyusun Sebuah rencana Gak lama Si Gil menghubungi Adnan Dan bilang Kalau happy asli Udah ditemukan Namun tiba-tiba Si Chang dateng kesana Dan bilang ke Adnan Kalau happy kwe Ternyata udah kabur Pada saat perjalanan Menemui si Adnan Gak sengaja Si happy melihat Mobil Gil Kebetulan yang sangat Film India sekali Singkat cerita Gudu dan Gil pun Menemui si Adnan Mereka akan menyerahkan happy Kalau si happy kwe Juga diserahin Tetapi Adnan bilang Kalau dia pengen Si happy asli dulu Tetapi pas happy asli berjalan Si happy kwe Tiba-tiba muncul Yang membuat semua orang Jadi pada kaget Jelas aja Disini kembali lagi Kejar-kejaran Singkat cerita yang boke berapa Si hp kwe pun berhasil diselamatkan Dan ternyata si happy asli pun Juga ada di mobil itu Lah kalau ini happy asli ada disini Terus yang dikejar sama Ceng siap Bang Kayak sekali Si Aman cosplay jadi happy Dan dia pun langsung Tancap gas menuju bandara Di bandara juga udah nunggu Fakina Baga dan Afridi Dan entah kebetulan yang keberapa Mereka malah ketemu si raja Yang menanyakan tentang happy Ketiga orang koplak-koplak ini Jelas aja Mereka malah jadi naik turun eskalator Sambil menjelaskan Kalau happy bersama mereka Kembali lagi ke para happy Di saat lagi kabur itulah Tiba-tiba mobil Gil mogok Bangkai nyangkai film yang pertama Para happy ini pun langsung Membegal kol diesel Intinya happy-happy pun berhasil lolos Dan mereka pun berpisah disini Bye-bye Sedangkan si Aman yang sebagai Pengali perhatian Berhasil menjebak Adnan dan Chang Sampai di bandara Yang bingung Nyari itu happy Yang berewokan Singkat cerita Yang embuh keberapa Happy dan Gil pun Sampai di sebuah dermaga Peti kemas Mereka berencana Pergi dari China Via laut Nah sebelum berpisah Si Gil pun memberanikan diri Untuk menembak si happy Dan gayung pun bersambut Ternyata si happy dua ini Juga menyukai si Gil Dan berpelukan Gak lama Babenya happy dan yang lain pun Sampai di sana Disini happy meminta maaf Karena pergi ke China Gak bilang-bilang Wah pas banget nih momennya Sekalian minta restu nih Melihat udah gak punya peluang Sama si happy Bagah pun akhirnya Mengganti targetnya Sekarang dia pun malah Ngincer si gulan Yang kayaknya juga suka Sama si Bagah Pada saat mereka Pertama kali bertemu Di eskalator Dan filmnya pun Berakhir Wah gimana film ini Soap Semoga menghibur ya Kalau kalian pengen Lihat film prequelnya Linknya om taruh Di deskripsi Tinggal tampol aja Itu link Dah gitu aja Om pamit ya Terima kasih Biar melatih Biar melatih